BUDAYA UNIK Sedikit dikagetkan dengan fenomena budaya unik yang ada di sana. Beberapa hampir sama dengan budaya unik yang ada di negeri kita tercinta ini. Sebagian lagi malah bertolak belakang. Lalu, apasajakah budaya unik yang ada di Vietnam? Berikut ulasannya. Setiap orang punya julukan. Bahasa Vietnam adalah bahasa yang cukup susah untuk dilafalkan. Memang sama-sama menggunakan huruf Latin, namun pengucapannya berbeda. Tak hanya sahabat yang mengalami kesulitan menyebutkan nama orang Vietnam, turis lain juga mengalami hal itu. Karena hal ini, orang di Vietnam punya julukan masing-masing yang mudah dilafalkan oleh lisan orang luar Vietnam. Biasanya nama julukan tersebut singkat dan satu kata saja. Ukuran rumah yang sempit dan tinggi Budaya unik yang satu ini sebenarnya tidak asing lagi di masa ini. Di Indonesia pun, ukuran rumah juga sempit dan menjulang ke atas. Selain karena harga tanah sudah mulai mahal dan susah terbeli, lahan tanah di perkotaan juga semakin jarang. Lalu lintas yang kacau. Jika sahabat pergi ke Vietnam dan hendak menyeberang di jalan raya, sahabat harus ekstra hati-hati ya. Pengendara di sana tidak kalah kacaunya seperti di Indonesia. Di Vietnam mungkin lebih kacau. Jika sahabat tidak toleh kanan-kiri, bisa-bisa ditabrak oleh pengendara yang ceroboh di sana. Kekacauan lalu lintas di sana juga ditengarai karena orang-orangnya yang susah untuk bersabar dan diajak menaati peraturan lalu lintas. Mungkin juga karena jarangnya polisi lalu lintas di Vietnam yang menertibkan. Helm khusus wanita Jika sahabat memperhatikan bagaimana wanita di sana mengendarai sepeda motor, sahabat akan menemukan bahwa para wanita ini memakai helm yang unik. Ada lubang di bagian belakangnya. Lubang ini digunakan untuk mengeluarkan kunciran rambut yang panjang agar tidak lepek. Plat nomor kendaraan hanya di belakang saja Budaya unik di Vietnam lainnya adalah sahabat akan menjumpai nomor plat kendaraan hanya di belakang saja. Biasanya, kan kita jumpai di Indonesia nomor plat kendaraan ada di bagian depan dan belakang. Hampir semua warganya tidak beragama. Karena di Vietnam ini rata-rata berpaham komunis, kebanyakan mereka mengaku tidak beragama. Namun, anehnya meski tidak beragama mereka tetap kekuil Buddha. Unik sekali, kan? Sangat suka cangkruk Tak hanya di Indonesia saja masyarakatnya yang suka cangkruk atau nimbrung. Di Vietnam, sahabat akan menjumpai banyak orang cangkruk di kampung-kampung menggunakan kursi pendek. Sepertinya ini memang kebiasaan masyarakat Asia, ya. Terima kasih telah menonton!